Puluhan pelajar sekolah berdegak atas SMA swasta di kota Warigin Tibur terlibat saling pukul. Tindakan itu, tindakan tidak terbujudih terjadi lantaran adanya persaingan antar kelompok saat bermain sepak bola. Sebuah rekaman video amatir yang direkam oleh seorang siswa memperlihatkan aksi pukul antar sesama pelajar yang terjadi di halaman sekolah SMA PGRI II, Desa Terantang, Kecamatan Seranau, Sampit, Kota Warigin Timur, Kalimantan Tengah. Aksi pukul antar pelajar ini diketahui terjadi saat jam istirahat dan melibatkan siswa kelas 10 juga 11. Pihak sekolah menyebutkan, perkelahian siswa mereka ini terjadi secara spontan saat mereka tengah bermain sepak bola. Perkelahian tidak berlangsung lama karena guru dan siswa lainnya berusaha melerai perkelahian tersebut. Perkelahian antar siswa sekolah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan, melibatkan orang tua siswa, pihak sekolah, dan pihak desa. Pihak sekolah juga mengeluarkan sanksi tegas kepada siswa yang terlibat perkelahian. Dari Sampit, Kabupaten, Kota Warigin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One, mengabarkan.